No hands, tidak ada driver di dalamnya. Ini fitur yang canggih banget. Performanya luar biasa. Fitur-fitur, beberapa fitur-fitur tambahan yang gak ada di IONIQ 5. Hi guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jaisa Nantika Syarif. Yes, dan di kesempatan kali ini, di sebelah kami sudah ada sebuah mobil yang sangat spesial. Ini adalah sebuah EV. Electric Vehicle, alias mobil listrik. Tapi ini bukan EV biasa. Ini adalah sebuah Kia EV6 GT Line. Dan seperti yang kita ketahui ya, kalau Kia EV6 ini merupakan saudara sebasis dari Hyundai IONIQ 5 yang famous banget ya di tanah air. Tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan di antara kedua mobil tersebut. Yang jelas, desainnya udah pasti. Ini udah beda banget sama IONIQ 5. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor lain yang membedakan mobil ini dengan IONIQ 5. Dan membuat mobil ini itu tuh lebih eksklusif. Oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. This is it, CVT Review Kia EV6 GT Line. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya, tadi kita sempat bilang kalau si Kia EV6 ini merupakan saudara sebasis dari Hyundai IONIQ 5. Ya, karena mereka sama-sama memiliki EGMP atau Electric Global Modular Platform. Itu adalah platform yang dibangun khusus oleh Hyundai Kia Group ya, untuk mobil listrik. Oke, kita bahas dulu dari desain depannya, dari si Kia EV6 GT Line ini. Wah, dari depan aja udah sangar ya. Ini terlihat sangarnya dari si desain headtime-nya. Dia kayak menyipit gitu ya. Kalau IONIQ 5 kan kotak-kotak gitu, di headlamp-nya pasti sudah disematkan dengan DRL LED yang berfungsi juga sebagai lampu sen. Yang sudah LED gitu ya. Jadi kalau kalian nyalakan sen, dia berubah menjadi lampu sen dan juga sudah sequential. Jadi cakep banget. Kalau dari depan sih, kami suka ya desainnya? Bagaimana dengan desain sampingnya? Lanjut ke samping, ya kalau kita bandingkan dengan Hyundai IONIQ 5, panjang dari si Kia EV6 ini, dia itu lebih panjang sekitar 60mm atau di 4.695mm. Sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan IONIQ 5. IONIQ 5 tingginya di 160mm, sedangkan kalau si EV6 GT Line ini, dia ground clearance-nya di 178mm. Velg-nya, nah velg-nya ini sama-sama dia menggunakan ring 20 sama dengan IONIQ 5. Tapi desainnya ini benar-benar berbeda banget dengan profil band-nya itu di 255-45 ring 20. Kami sih suka ya sama desainnya. Lalu kemudian lanjut lagi, nah ini dia juga yang membedakan dengan IONIQ 5. Kleding-kleding-kledingnya ya, di fender depan, nyambung sampai ke fender belakang. Jadi itu tuh dicat sumarnap body. Di bawah sini juga diberikan aksen-aksen piano black finish gitu ya, dan desainnya tuh kayak ngalir gitu ya, sampai ke belakang. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, set ngalir gitu, sampai ke desain taillights-nya. Nanti kita bahas taillights-nya dan ngalir-ngalir lagi ke sini gitu. Ini sangat benar-benar desainnya tuh bagus ya, kami suka. Dan di samping sini memang approach-nya tuh lebih seksi. Sama seperti di depan, di samping, di belakang sini juga desainnya sama fituristiknya dan menurut kami ini seksi. Memang, desain belakangnya ini, kalau menurut kami tuh butuh waktu lebih untuk bisa mencerna bahasa desain dari si Kia EV6 ini ya. Terutama di bagian belakangnya. Kalau menurut kalian gimana sifitis overall desain dari Kia EV6 GT-Line ini? Leave komen di bawah ya. Sekarang kita bahas bagasinya yuk. Nah, untuk membuka bagasinya, dia sudah power tailgate. Oke, so ini dia ruang bagasinya. Wah, ini dia cukup luas. Tapi kalau kita bandingkan dengan IONIQ 5, ruang bagasinya ini sedikit lebih kecil ya. Dia kapasitasnya itu di 490 liter. Masih kurang lagi, kalian bisa melipat baris keduanya hanya dengan menarik tuas yang ada di sebelah kanan maupun juga kiri. Dan konfigurasi ini 60-40 ya. Kita tinggal tarik aja tuasnya dan dia automatis terbuka gitu ya. Dan yang menjadi kelebihan di sisi bagasinya, di EV6 ini, jika dibandingkan dengan IONIQ 5, yaitu di sini adanya partial shelf ya. Jadi bisa menambah privasi lagi. Masih merasa bagasinya kurang luas? Di sini ada trunk, alias front trunk. Wah, di balik ada case gini ya. Di sini ada tempat penyimpanan kecil. Jadi kalian bisa menyimpan barang-barang kecil gitu di sini. Nice. Oke, sekarang kita sudah ada di interior dari Kia EV6 GT Line. Tepatnya di baris kedua ya, di bangku baris kedua. Tapi sebelum kami lanjutkan reviewnya, pastikan kalian like video ini, subscribe ke channel kami, CVT Indonesia. Dan nyalakan lonceng notifikasi, main-main juga ke Instagram kami, at cvt.indonesia. Dan jangan lupa juga main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id. Dan sekarang kami sudah punya TikTok loh. Jangan lupa di follow juga ya. Sudah? Terima kasih. Oke, so ini dia. Wah, ini cukup berbah ya. Cukup nyaman, bangkunya enak. Dan kenyamanan itu ditambah lagi dengan bahan kursinya. Ini yang berbeda dengan IONIQ 5. Di mana IONIQ 5 itu dia full leather ya. Tapi kalau di Kia EV6 GT Line ini, dia kombinasi antara suede dengan leather. Dan pemilihan warnanya kami juga suka, dia kombinasi antara putih dan juga hitam. Dan untuk menambah kenyamanan lagi, pasti juga sudah disematkan dengan armrest yang ada stoppernya. Bagus nih, nyara bahan. Nice. Dan di sini ada speaker grill dari Meridian Surround. Wah, keren banget ya. Pastinya untuk kualitas suaranya nggak perlu diraguin lagi. Oke, lalu kemudian fitur-fitur menarik lainnya di belakang sini, di baris kedua. Di sini ada colokan rumah, V2L. Karena mobil ini sudah disematkan dengan fitur V2L. Lalu ada colokan juga USB-C di sini ya. Baik di kursi driver maupun kursi penumpang bagian depan. Masing-masing ada satu port. Leg room yang luas banget. Wow, ini hampir 15 jari lagi. Ditambah lagi di sini ada cerokan gitu ya. Jadi menambah lagi leg room-nya. Untuk head room-nya masih mumpuni sekali ya. Dia berbeda dengan IONIQ 5 yang ada panoramik roof gitu ya. Sampai belakang di sini nggak ada. Hanya sunroof aja. Tapi di sini maka dari itu head room-nya masih oke banget. Walaupun dia desain itu kayak sloping roof line gitu ya. Alah-alah coupe gitu. Tapi masih oke banget. Tapi kalau kita bandingkan dengan IONIQ 5 ya. Overall kelegaan kabinnya di sini lebih apa ya. Bisa dibilang belum seluas, tidak seluas si IONIQ 5. Karena memang secara wheelbase itu lebih panjang sedikit di IONIQ 5. Tapi overall kelegaan kabinnya di Kiai V6 GT-Line ini masih oke banget. Dia juga sudah kapasitif kayak gini ya. Flash dan sudah full LED. Keren. Dia yang nyalainya tuh kayak yang merdup-merdup gitu. Nice. Oke sekarang kita sudah ada di driver seat dari Kiai V6 GT-Line. Nah, ini first impression kami ketika duduk di driver seat ya. Ini bener-bener auranya berbeda banget dengan IONIQ 5. Di Kiai V6 GT-Line ini auranya tuh lebih sporty. Kalau di IONIQ 5 tuh kayaknya kesannya minimalis gitu ya. Futuristik juga. Tapi kalau di sini tuh lebih sporty. Dan driver oriented juga. Kita bisa lihat dari desain dashboardnya. Ini, wow. Ini sangat sporty sekali. Banyak pattern-pattern di sini. Untuk bahannya sendiri, ya dia masih menggunakan bahan plastik. Tapi plastiknya ini gak main-main. Dia solid banget. Ini kalau kita ketok-ketok. Dan di sini ada bahan plastik sebenarnya. Tapi dilapisi seperti apa ini ya. Karet atau semacam kulit. Dan di sini juga ada pattern-patternnya. Jadi gak bosen gitu di dashboardnya gitu. Auranya tuh gak bosen. Desainnya juga sangat sporty dan juga futuristic banget. Entertainment-nya dia juga sudah cukup lengkap ya. Dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tapi sayangnya memang sama seperti di IONIQ 5. Dia masih wired aja. Belum support wireless. Tapi it's okay, gak apa-apa. Udah lengkap. Ini juga keren ya. Bagus dia high definition. Kami suka banget. Ya lalu kemudian juga di sini. Ini yang menarik juga. Yang kami juga suka. Kita nyalain dulu nih aksesorisnya. Untuk di sini ada panel. Control gitu ya. Untuk mengatur. Gak cuma untuk ngontrol climate control-nya. AC-nya alias AC-nya. Tapi di sini juga bisa mengatur untuk entertainment-nya atau medianya. Wah ini ada lambang seperti ini ya. Pesawat kertas gitu. Ini untuk mengatur medianya. Kalian mau apa nih? Mode-nya. Di sini macam-macam. Lalu kemudian kalau kalian mau mengatur AC-nya kalian tinggal tekan aja juga di sini. Dan otomatis dia menampilkan semua ya. Kalian bisa mengontrol AC-nya di sini. Ada dial control-nya di sini. Router dial-nya untuk mengatur suhunya. Dia sudah dual zone auto climate control. Ya mode-nya, AC-nya, semburannya, arah semburannya, fan-nya. Ini bisa kalian atur semua di sini. Dan ini screen ya. Yes, dia sama-sama punya cold seats. Tapi di sini juga sudah disematikan dengan heated seats. Dan yang menarik lagi. Di sini ada heated steering wheel. Iya, iya, iya. Memang kalau... Mungkin kalau di negara asal-sana, di Korea Selatan, itu relate gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, kayaknya nggak relate. Ini aja tangan gue udah basah banget. Jadi nggak perlu heated-heated lagi lah ya di steering wheel-nya. Tapi it's nice to have. Gear lever-nya ini juga futuristic banget. Berbeda dengan yang ada di Ioniq 5. Futuristic banget. Di bawah sini ada tombol khusus dedicated untuk parking camera. Atau parking 360 kameranya. Nice. Di sini ada tombol parking sensor. Dan juga ada auto-hook-nya. Untuk materialnya, kursinya sama seperti di belakang tadi. Dia kombinasi antara sweat seperti ini. Yang warna hitam. Dan juga ada leather-nya yang berwarna putih. Ada stitching-stitching warna putih-nya. Dan bentuk kursinya, ini juga kami suka. Dia semi-semi bucket seat. Dan kalau kalian perhatikan di sini. Nih headrest-nya ini unik sekali desainnya. Pengaturan kursinya, dia sudah full electric pastinya. Pengaturan juga cukup lengkap. Recline, height adjuster, maju mundur. Dan bisa di-set rendah banget. Jadi feel sport-nya itu lebih dapat lagi. Berbeda dengan Ioniq 5 yang lebih commanding. Dia posisi duduknya. Nggak serendah di Kia EV6 GT Line ini. Dan untuk kursinya sendiri, dia ada dua memory seat. Dan sama seperti di Ioniq 5, dia ada relaxation mode. Tadi gue udah sempat mention sebelumnya. Di sini di Kia EV6 berbeda dengan Ioniq 5 yang pakai panoramic roof. Di Kia EV6 GT Line dia sunroof biasa ya. Kayak gini. Nggak apa-apa. Bagus. Tetap oke. Untuk lampu kabinnya juga sama. Dia capacity touch. Sudah LED semua. Di sini auranya itu terkesan lebih sporty. Jika dibandingkan dengan Ioniq 5. Ditambah dengan pemilihan warnanya yang full black. Jadi kental banget aura sportingnya. Nah, dan bagaimana cara mengakses si Kia EV6 ini? Ya, pastinya dia sudah disematkan dengan fitur keyless entry. Jadi, kalian tinggal menyimpan kuncinya saja. Ini dia kuncinya nih. Wah, keren banget desainnya. Ini juga berbeda banget sama desain kuncinya Ioniq 5. Ini lebih futuristic ya. Pipih gitu dan cobaannya bagus. Nah, untuk mengaksesnya kalian tinggal mengantungi saja kuncinya. Tinggal tekan ada guretan ya. Garis gitu di handle pintunya. Dan dia handle pintunya flush seperti ini. Dan untuk menguncinya tinggal menekan lagi. Guretan pintu yang ada di sini. Dan pasti sudah auto retract spionnya. Dan ada satu fitur menarik nih dari Kia EV6 GT Line yang tidak ada di saudara sebasisnya si Ioniq 5. Yaitu fitur yang namanya Remote Smart Parking Assist. Jadi, kalian bisa memajukan dan memundurkan mobilnya hanya dengan mengontrolnya dari si kuncinya ini. Jadi, kayak main RC gitu ya. Remote Control. Ini bermanfaat sekali dan sangat advance sekali kalau misalkan ruang parkir ini sempit. Kalian ingin memajukan atau memundurkan mobilnya. Bisa banget. Ya, jadi caranya gimana? Hanya tinggal tekan lock aja dulu pertama kali. Dan di sini ada tombol hold. Kalian tekan aja selama kurang lebih 3 detik. Dan tinggal tekan kalian mau maju atau mundur. Nah, ini. Wah. No hands. Tidak ada driver di dalamnya. Ini fitur yang canggih banget. Jadi, kalau misalkan ada mobil di kanan-kiri kalian. Kalian tinggal memajukan aja. Supaya bisa mengakses mobilnya. Mundur. Bisa juga. Tinggal tekan tombol mundurnya aja. Otomatis mundur. Dan dia. Ada chime-nya juga ya mundur. Begitu pula juga ada sensornya. Jadi, dia bisa membaca ya kalau udah deket. Oke. Oke, stop. Fitur yang sangat canggih dan bermanfaat. Keren. Eh. Halo guys. Ya, sekarang gue mau cerita sedikit nih. Kita mau share sedikit bagaimana ngecharge mobil ini. Dan kebetulan kita lagi ada di salah satu rest area di sepanjang tol Tras Jawa. Tepatnya di kilometer 360B. Arah balik ya. Kita dari Kota Semarang sekarang menuju ke Jakarta. Nah, metode pengecasannya gimana? Dan sekarang kita lagi ada di SPKLU. PLN. Dan pastinya kita menggunakan aplikasi Charge In ya. Dari PLN. Gampang banget. Simpel banget. Ya, kalian tinggal scan barcode-nya. Tinggal input KWH yang mau kalian isi berapa ke mobilnya. Keluar biayanya, langsung start charging. Oke. Bicara soal metode pengecasannya di Kia EV6 GT Line ini. Ya, kita buka dulu portnya. Tadi tekan dan otomatis dia terbuka. Dan pastinya dia sudah support DC Fast Charging. Ya, di sini. Kalau kita buka, portnya ada dua. Dan tinggal masukin aja nih. Ke portnya, charger gunnya. Dan start charging. Tinggal charge. Kita tunggu aja. Dan berapa lama kita nunggunya? Ya, untuk kebetulan kita pakai DC Fast Charging di sini ya. Dia outputnya itu 50 KW. Itu dari 10 sampai 80 persen itu sekitar 73 menit. Sedangkan untuk Super Fast Charging itu dia bisa menerima input itu sampai 350 KW. Itu 10 sampai 80 persen itu hanya dalam waktu sekitar 20 menit saja. Gila. Kenceng banget. Sedangkan kalau kita pakai yang AC ya di 11 KW. Itu takes time sekitar 7 jaman. Tapi ini kita 50 KW. Jadi, itu sekitar dari 10 sampai 80 persen sekitar 73 menit saja. Oke, sekarang kita sudah berkendara dengan Kia EV6 GT Line. Nah, ini juga yang berbeda secara driving feel, ride quality-nya jika dibandingkan dengan saudara sebasisnya si Hyundai Ioniq 5. Di Kia EV6 GT Line ini, kesannya itu lebih sporty. Aura Sport-nya kerasa banget, kental ketika kita berkendara. Ya, tadi kursinya juga sudah semi-semi bucket seat gini ya modelnya. Dan dia enak banget. Dia bisa mencengkram badan kita dengan baik. Jadi, kalau misalnya kita agak bermanuver gitu ya. Kayak gini. Wah, badan kita bisa tertopang dengan baik. Ini kerasa banget aura sporty-nya ditambah lagi tadi. Ini kayak cockpit-nya ini, dashboard itu driver-oriented banget. Berbeda dengan Ioniq 5 yang lebih kesannya itu lebih flat gitu ya, lebih minimalis. Di sini, wuh, sporty banget. Visibilitas dari mobil ini, ya pandangan ke depan, ke samping kanan, kiri, ke belakang. Itu cukup baik, walaupun di jendela di bagian belakang itu agak kecil, tapi masih oke lah secara visibilitas. Dan bagaimana dengan kekedapan kabinnya? Ya, sekarang kami lagi ada di, kebetulan lagi ada di jalan tol. Ya, kecepatan kami rata-rata di 100 km per jam. Dan suara-sara angin, kemudian juga road noise dari jalan gitu ya. Itu masih bisa diredam dengan cukup baik. Suspensinya, ya suspensinya memang dia cenderung stiff ya, atau keras. Tapi kerasnya ini, ini nggak mental-mentul. Ini cukup refined. Jadi kalau misalkan kita lewatin ini, ini sambungan jalan tol di Tras Jawa ini kan terkenal agak nggak manusiawi ya. Tapi, getaran-getaran tersebut itu bisa diredam dengan cukup baik di Kia EV6 ini. Memang dia kerasa-keras. Ya, karena memang karakter mobil listrik itu. Kalau dibuat lembut banget, jadi nanti kesannya jadi ngayun-ngayun gitu, mental-mentul. Tapi ini enak. Dan itu berimpak baik terhadap handling dari mobil ini. Wah, ya. Handling dari mobil ini bisa kami bilang superior. Steernya ini direct banget. Sharp handlingnya. Jadi kalau misalkan kita bermanuver gitu ya. Ini enak banget nih. Dipakai juga untuk di dalam perkotaan. Itu masih enak banget. Dan kalau kita bisa bermanuver-manuver kayak gitu. Gejala body roll masih terasa, tapi bisa kami bilang, itu minim ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Ioniq 5, gejala body roll di Kia EV6 ini lebih minim. Jadi, kesan sportnya itu lebih cepat lagi di mobil ini. Ini yang luar biasa, yang diunggulkan juga dari Kia EV6 GT Line, yaitu di kapasitas baterainya. Pertama, kapasitas baterainya itu di kapasitasnya di 77,4 kilowatt hour. Ya, kalau kita bandingkan dengan Ioniq 5 yang, kita bandingkan yang top of the line-nya ya. Jadi, kapasitas baterainya lebih besar dibandingkan dengan Ioniq 5 yang signature long range. Dan motor listriknya, ini dia juga yang superior jika dibandingkan dengan Ioniq 5. Dia sudah menggunakan dual motor, electric motor. Jadi, ada dua motor listriknya yang menggerakkan roda depan dan juga roda belakang. Bisa mencapai 325 PS. Dan torsinya, ini yang luar biasa, di 605 Nm. Wah, luar biasa banget. Dan secara performasi di atas kertas, ini mantap banget ya. Tapi bagaimana dengan akselerasinya? Nanti kita tes dari 0 sampai 100 km per jam. Tapi sebelum itu, kami ingin bicara juga nih soal fitur dari Kia EV6 GT Line yang menurut kami ini udah lengkap banget. Hyundai Ioniq 5 yang fiturnya udah lengkap, dia ada Forward Collision Mitigation Braking System, kemudian ada sesimpel Blind Spot Monitoring, pastinya juga ada Rear Cross Traffic Alert, lalu kemudian yang sama dengan Ioniq 5, di sini juga ada Blind Spot View Monitoring. Dan yang keren lagi, dia juga ada Lane Following Assist. Jadi, kalau misalkan kita aktifkan, ini dia, sensornya akan membaca marka jalan ini, garis-garis jalannya. Jadi, membuat mobil ini, Kia EV6 GT Line, tetap berada pada jalur yang semestinya. Ini fitur yang nice banget. Dan yang paling kami suka, yaitu adanya Adaptive Cruise Control. Sisanya, ya pastinya dia sudah ada kamera 360, ya kemudian ada parking sensor, ya ada parking safety juga di sini. Ya, bisa kalian atur semua kameranya di head unitnya, ini lengkap banget. Lalu kemudian juga, yes. Ya, sisanya udah lengkap lah. Rear Cross Traffic Alert semuanya ada semua di mobil ini. Dan, di sini juga ada fitur menarik nih. Ini yang nggak ada di, saudara sebasisnya si Hyundai N-E5, itu di sini ada fitur yang namanya Active Sound Design. Ya, bisa dibilang ini nama kerennya dari, apa, artificial sound lah ya. Jadi, memberikan efek ketika kita misalkan, tekan, injek pedal akselerasinya nih. Ini, kalian bisa denger nggak dari mic? Dia memberikan suara-suara artificial gitu ya, dari speakernya. Wah, ini keren banget. Jadi, kadangnya juga nggak main-main lagi. Meridian gitu. Nih. Dan, dia bisa dipilih nih, mau yang stylish misalnya, suaranya nih. Ya. Oh, anggun ya, suaranya anggun. Seperti layaknya walaupun seorang wanita. Lalu kemudian dynamic. Dynamic, suaranya ini. Uuuuh, kayak mesin jet ya. Keren. Kita ganti lagi, ada yang namanya Cyber. Di sini ya. Suaranya seperti apa? Kita kick down. Uuuuh, seperti pesawat jet ini. Keren lah ya. Ya, ini fitur gimmick lah. Cuman, lumayan lah. Menambah sensasi dalam berkendara. Jadi, Kiosport-nya lebih kerasa lagi di mobil ini. Nah, bagaimana dengan efisiensi daya listrik dari si Kia EV6 GT Line ini? Nah, menurut pencatatan kami, ya, menurut pengukuran dari MID, Jadi, untuk rute kombinasi, ya, baik itu macet-macetan, kemudian juga jalan lancar seperti ini ya, di jalan tol seperti ini, dengan kecepatan rata-rata di 80-100 km per jam, dia bisa mencatatkan figur efisiensi daya listrik ya, bukan bahan-bahan. Itu di kisaran 6 km per kWh. Jadi, kalau kita kalikan nih, misalkan dengan kapasitas baterainya yang ada di 77,4 kWh, itu jarak tempuhnya bisa sampai 462 km. Ya, kalau menurut pengetesan kami kali ini ya. Nggak berbeda jauh dengan figur efisiensi daya listriknya sesuai dengan klaimnya Kia di 506 km. 462 km, udah cukup oke banget. Jadi, kalau soal efisiensi daya listrik sih, mobil ini oke. Ditambah lagi, kalau misalkan kalian ingin menambah efisiensi daya listriknya, di sini sudah disematkan dengan fitur regenerative braking, yang bisa kalian atur, set, melalui pedal shifter yang ada di balik kemudian sini. Kalau biasanya di mobil konvensional kan, pedal shifter itu untuk menaikkan atau menurunkan gigi, tapi di sini untuk mengatur regenerative braking-nya nih. Jadi, di sini ada, bahkan bisa sampai 5 level yang bisa kalian atur ya. Mulai dari level 0. Kalau kalian mau tambah, ini tinggal tekan aja, tarik kuas pedal shifter yang sebelah kiri, level 1, level 2, level 3, dan sampai max. Ini bahkan sampai bisa i-pedal ya, jadi one pedal driving gitu. Kalau kita lepas gasnya, dia bisa sampai stop sendiri mobilnya. Nah, semakin besar regenerative braking-nya, levelnya, dia akan semakin meng-generate energi ya, dari braking tadi, di-convert menjadi energi listrik, dan mengisi lagi baterainya. Jadi, membuat mobil ini lebih efisien lagi. Tapi, semakin besar nih regenerative braking-nya, semakin kerasa banget nih, sensasi seperti engine braking-nya gitu. Wah, lumayan. Kalau misalnya lagi turun-turunan gitu ya, kita pakai, manfaatin aja regenerative braking-nya, jadi juga bisa meringankan beban kerja dari sistem pengeremannya. Oke, bagaimana dengan figure akselerasi dari 0-100 km per jam dari Kia EV6 GT Line ini? Langsung aja kita buktikan, kalau menurut claim dari Kia, dari 0-100 km per jam, mobil ini mampu menentaskannya dalam waktu 5,2 detik saja. Karena kita langsung buktikan aja. Let's go. Oke, kita masuk ke sport mode aja ya. Oke, masuk aja. 3, 2, 1, go. Wow, instant torsinya dan sudah 100. Wow, luar biasa sekali mobil ini. Dan menurut pencetan kami, figure akselerasi 0-100 km per jam ini mampu ditempuh dalam waktu 5,4 detik saja. ini luar biasa kencang. Tidak jauh berbeda, hanya beda 0,2 detik dari claim-nya Kia. Tetap akselerasi dari mobil ini dan performanya ini benar-benar luar biasa. Tidak jauh berbeda, gila. gila. Torsi 650 Nm-nya benar-benar instant banget tadi. Pas kita bejak, kita kick down, dia langsung kick in. mobil ini benar-benar kencang. Jadi bisa disimpulkan dari CVT review Kia EV6 GT Line. Tadi kita sudah sebutkan beberapa faktor yang membedakan mobil ini dengan saudara sebasisnya, yaitu Hyundai IONIQ 5. Kalau kalian nih, misalkan mencari sebuah mobil listrik atau EV yang gak pasaran di jalan, ya kalau kita ketahui IONIQ 5 tuh udah banyak banget di jalan ya. Kia EV6 ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian. EV yang sporty, fun to drive, dan sangat driver oriented, lalu kebunuhan performanya luar biasa, fitur-fitur, beberapa fitur-fitur tambahan yang gak ada di IONIQ 5, itu ada di mobil ini. Jadi kalau kalian misalkan punya budget nih, sekitar 1 miliaran, tepatnya di 1,3 miliar, udah, kalau kami sih sangat menyarankan mobil ini. Tapi kalau kalian misalkan punya budget lebih lagi, 1,7 miliar, itu ada Kia EV6 GT yang lebih high performance lagi. Kita belum sempat cobain mobil itu, tapi kayaknya sih seru banget ya mobil itu ya. Oke, so itu dia CVT review dari Kia EV6 GT Line. So pastikan kalian like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami at cvt.indonesia, disitu banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini, dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang, kalau kalian ingin membaca berita, juga bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih, untuk meminang si Kia EV6 GT Line yang cakep banget, ganteng banget ini. Atau misalkan line-up Kia lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan pasti ya, kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja dari gue, gue Jisandika Syarif. pamit, thank you for watching, stay tune. sub indo by broth3rmax